Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Hirsa Nudin meminta pemerintah untuk mencabut dan juga mengkaji ulang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Adapun Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR tersebut, dinilai sangat berbahaya akibat lebih mengedepankan keuntungan para pembisnis sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan juga pemenuhan hak pekerja. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Hirsa Nudin turut menyampaikan pendapatnya terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dr. Hirsa Nudin menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR tersebut, dinilai di luar batas nalar yang wajar. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berisikan pasal-pasal bermasalah dan juga cacat dalam prosedur pembentukannya, di mana pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut dinilai lebih mengedepankan keuntungan bagi para pembisnis sehingga abai terhadap nilai-nilai dalam perlindungan dan pemenuhan hak pekerja. Ketentuan terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu misalnya, dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup, sehingga hal tersebut sangat merugikan nasib pekerja akibat mereka bisa sewaktu-waktu diputus kontrak kerja secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain terkait kontrak kerja, ketentuan lain yang juga ia nilai mengabaikan hak asasi manusia, yakni terkait dengan outsourcing yang bisa dilakukan pada semua jenis pekerjaan. Padahal selama ini praktik kerja outsourcing hanya menguntungkan perusahaan dan berimbas pada pengurangan hak-hak buruk. Dr. Hirsanudin mengapakan untuk menghindari potensi yang merugikan masyarakat, terutama pekerja, maka dirinya menilai pemerintah tidak hanya mementingkan soal laju investasi. Untuk itu, dirinya pun mendesak pemerintah agar mencabut dan mengkaji ulang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang bermasalah tersebut. Kita akan kontrak kan sifatnya baku. Ya baku itu ada yang semua isi bentuknya kan dibuat oleh orang yang lebih berkuasa. Dan bisa saja nanti itu item-item kursus-kursusnya itu bisa merugikan satu pihak. Dan biasanya itu pihak yang lemah. Memang kontrak. Kalau Pak, Adanya pekerja apa ya? Melihat ini memang ada potensi merugikan pekerja atau dari pengamatan? Oh iya, iya. Dari sekian banyak kita lihat itu kan outsourcing misalnya. Maksudnya itu kan pegawai yang japan saja dia mau. Langkah kontrak seperti itu juga. Dan itu kan tidak ada batas diberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai kekuasaan untuk itu. Misalnya kalau perusahaannya, Maksudnya hanya berkuasa dari kerjanya kan gitu. Jadi ini memberi kekuasaan lebih kepada pengamatan? Iya, iya. Kalau dari agar cemata akademisi, Mungkin masukkan apakah perlu ditinju ulang? Atau bagaimana menurut Pak Deakan? Oh iya, untuk menghindari nasib masyarakat yang berikan harus ditinju ulang lah. Hal-hal yang merugikan kepentingan bangsa kan harus kita perhatikan. Iya kan? Jangan hanya kita butuh investasi, Tapi masyarakat kita menjadi sengsara kan? Tidak benar seperti itu. Untuk diketahui, Disahkannya rancakan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Telah memicu gelombang penolakan dari sejumlah kalangan, Terutama dari berbagai serikat buruh. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan tersebut Dinilai sangat merugikan nasib kaum buruh, Karena lebih mengedepankan kepentingan para pemodal atau perusahaan. Terima kasih telah menonton!